Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Kak Dodo di channel Kak Dodo make science kali ini kakak akan membahas tentang gelombang transversal ya ini ada gelombang transversal ini ada panjang gelombang yang dari titik A sampai terakhir disini titik B katakanlah disitu adalah 3 meter ya kemudian pertanyaannya disini pada gambar gelombang berikut jika gelombang merambat dengan kecepatannya 3000 cm per detik nanti 3000 cm per detik maka besar frekuensi gelombang tersebut adalah berapa ya disini variabelnya yang ini ini 3 meter ya kan 3 meter yang kecepatannya kita rubah ya kecepatannya kita rubah v-nya dari 3000 cm per detik kita rubah ke meter juga bisa ya berarti menjadi apa 30 meter per sekon ya kan kemudian kita cari panjang gelombangnya dulu ya panjang gelombang itu satu lembah sama satu bukit kalau ini kan ada dua lembah dan tiga bukit berarti satu lembahnya atau satu bukitnya berapa ini kan tiga meter ya tiga meter ini jadikan sentiasnya nggak apa-apa nih tiga meter menjadi 300 cm ya 300 kamu bagi dengan 1 2 3 4 5 3 3 meter bagi 5 berarti satu lembah satu titiknya segini satu bukitnya ya tiga ribu eh 300 dibagi 6 ya 1 2 3 4 5 bagi 5 berarti ini 60 ya 60 cm disini juga 60 cm ini juga 60 cm ini 60 cm nih 60 cm disini nanti 60 cm ingat ya satu panjang gelombang atau satu lambda ya kan adalah satu bukit ditambah dengan satu lembah ya kan itu adalah satu panjang gelombang atau satu lambda satu bukit ditambah satu bukit ditambah satu lembah satu bukitnya 60 cm satu lembahnya 60 cm ini totalnya adalah 120 cm ya kan atau 1,2 meter 1,2 meter kemudian pertanyaannya adalah maka besar frekuensi 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 adalah banyaknya gelombang terjadi setiap detik ya frekuensi adalah banyaknya gelombang terjadi setiap detik atau kalau pakai rumus disini ada hubungan antara cepat rambut gelombang dengan lambda lambda atau panjang gelombang ya udah kita masukin angkanya cepat rambutnya kan 30 ya meter per detik dibagi dengan panjang gelombangnya adalah 1,2 jadi 30 dibagi kakak jadikan pecahan biar mudah atau enggak ini kalikan 10 menjadi 300 ini kalikan 10 menjadi 12 300 sebagai 12 adalah 25 ya nah ketemunya adalah 25 gelombang per detik atau 25 jadi jawabannya nanti adalah yang A ya ingat ya adik-adik disini ada hubungan antara cepat rambut itu adalah lambda kali frekuensi ya kan ini yang frekuensinya kalau ditanya lambda apa lambda adalah ya cepat rambut dibagi dengan frekuensinya V nya ya kan ini oke mungkin itu diri kakak semoga ada manfaatnya sampai ketemu lagi jangan lupa subscribe like share dan komen demi perbaikan channel kakak terimakasih salam subscribe bersama kak dodo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh